Intro Oke seru banget guys Kita menyusuri jalan Malioboro ini Yang tentunya rame banget Aku langsung berasa kayak jaman-jaman SMA gitu loh guys Ngomongin harus gitu A few moments later Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari berikutnya tentunya di trip kita Dan kita masih di Klatenjok Jadi untuk teman-teman yang pengen punya ide Cara untuk menghibur orang tua Ya mungkin belum pernah jalan-jalan ke arah daerah Klatenjokja Kita berikan banyak referensi-referensi disini Kuliner dimana, makan dimana Dan juga kita mau kemana Kita sendiri sebenarnya unplanned ya Tapi kita mungkin udah ada beberapa referensi Ikutin aja Hari ini kita breakfast dulu Sama keluarga Udah ada disiapin di lantai dua Jadi kita lebih private gitu sama keluarga Mereka udah berada kumpul di atas Nah terus nanti kita check out dari sini Dari Hotel Amaranta Kita akan pindah ke Jogja Karena waktu kita memang pepet banget ya Kita lusanya kita udah harus balik lagi Dan untuk teman-teman yang mau tau Ini hotelnya apa, Hotel Amaranta Ditambah kalau mau hidup gratis Makanya ikutin sosial media kita Betul Kita kasih tau caranya biar bisa hidup gratis disini Iya Nah yaudah kalau gitu kita mau makan Terus pokoknya ikutin terus aja Keseharian kita hari ini mau kemana aja Kita udah menjalan itu Ayo pak, sana pak Itu Sampai Sampai Kita mau ke Jogja Kita mau ke Jogja Menyelesaikan trip kita belum selesai Oke guys, tadi kita udah check out dari hotel Nah sekarang kita mau menuju tempat makan siang di Jogja Iya Kita mau kemana, Seng? Karena makannya ini unik ya, Jogja Jogja bisa tau ya, ada tempat sate Kalau kita makan itu.. Langsung ada bunyi Karena dagingnya tuh matang sampai ke dalam gitu Karena itu biasanya orang kalau sate kan pakai kayu Ya kan? Kalau sekarang ini satenya pakai besi Besi, besi sepeda Besi sepeda deh, sate ini tuh sepeda Besi sepeda badannya Nah sekarang kita mau ke Sate Klatak Oke, kita mau coba ini Ini sate Klatak ini yang seperti aku bilang tadi Ini adalah tempat legend banget Karena semua orang pasti pergi ke sini Oke, nah ini biar makin jelas ya Jadi ini nah Tentang abang sate Jadi Klatak itu artinya kambing Tentang abang sate Soalnya kalau pakai gigi Ini idealnya berapa lama kan? Untuk pemanggangannya? Ya.. Oh iya saya kambing ya Oh gitu, nggak bisa kita rata-rata gitu ya? Nah, tapi sebenarnya sebelum proses pemanggangan Itu ada proses pemotongan-pemotongannya Oh, itu tuh terajamnya ya kita Bagian nak potong sama nusuk Waduh.. Met, pernah kejadian tepok suatu tuh? Wah sering Sering.. Waduh.. Tapi Met, kalau boleh tau ini bagian-bagian mana sih dagingnya ini? Karena kan kalau dimakan tuh lebut banget tuh Hah? Biasanya yang dipotong itu kambing.. Jadi jualan ya? Umur berapa? 7 bulan-8 bulan Biasanya tuh ah, di keluarganya dia anaknya berapa? Tau lagi ini juga, tapi nggak pernah tau lho Barang yang dijualnya nggak tau gitu Mas, dari ini susah loh Hah? Di sini walaupun.. Beras, kayak gini hujan Orang tetap berdatangan Dan ini bayangin Dia kan pakai apa sih namanya joglo-joglo gitu Ini kayaknya udah mulai bangun-bangun juga Kayaknya buat perluasan deh Samping banyaknya yang dateng Dan rata-rata selatnya kita lihat selat B Jakarta Guys, ini yang namanya sate tengkleng Eh.. Sate klatak ya Jadi dia kuahnya kayak kuah.. Kuah gula ya Mi? Kayak kuah gula ini Kuah tengkleng ya? Kuah tengkleng ya? Kuah tengkleng ya? Dan ini dagingnya Apa? Dengan bumbunya, bumbu-bumbu yang Ngeresep banget ya? Walaupun tadi.. Tadi kita udah nanya kan Bahwa sebenernya mereka tuh gak dimarinasi lagi Jadi bener-bener fresh banget Dari yang.. Apa namanya.. Seger.. Daging segernya itu dipotong-potong Langsung dibakar Tapi gak tau kenapa Rasanya tuh.. Enak banget Dan empuk ya Aduh nikmat banget Dan ini.. Ada macem-macem nih Tuh ini kan.. Oh udah dimakan sama ada tadi Ini.. Jeruji sepeda Ini jeruji sepeda Kita tadi naik sepeda kan Yang dibannya.. Ini jeruji-nya Nih diban beda tuh Makanya kita makan enak nih Tuh.. Hmm.. Hmm.. Gak mas banget Mantep kayak makan steak Bener.. Dagingnya lembut banget Ini.. Tongseng Tongseng ya Kita jatipin ya Tongseng disini gak pake kol Jadi gak berbahaya untuk yang.. Asam urat ya Jadi daging semua Ya.. Inilah Hmm.. Tongseng bisa makan ya Bisa makan ya Hmm.. Hmm.. Enak nih? Enak nih? Ini ya Tongsengnya Manis Ini.. Jadi kita juga cobain Ada Tongseng Hmm.. Ada Tengkleng Kalau Tengkleng tuh udah tulang-tulang gitu tuh Kalau Tongseng tuh kayak dagingnya di.. Kecil-kecil Kuahnya Tengkleng sama Tongseng sama gak sih? Beda lah namanya Tongkleng Eh.. Hahahahaha Tongseng.. Tengkleng jadi Tongkleng Namanya Pak Suara ya Hmm.. Apa? Luannya namanya Tongseng Kelatang ya Kelatang, Teng, 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 Teng... Lah mungkin bunyinya gitu kali ya? Iya.. Kayaknya mungkin yang dagang dulu pake kaleng Tongseng Keren, Teng Selamat makan guys tuh ya kan? Mantep Dan biar komplit, minumnya pakai teh, Pakcik, Sopi. Langsung aja, teman-teman. Lihat, kita makan sampai habis ya. Sekarang kita mau coba cari ke sepatu, bisa jalan-jalan, dari Bapak Ibu, Pak Oma ke Malioboro, ya. Karena beliau udah lama gak kesana, dan kita kacik pengalaman yang menarik di malam hari ini. Udah, ujungnya udah selesai. Ayo kita melunjuk kesana. Oke, naik ini dua, udah sama itu. Dan kita nyetir sendiri kayaknya. Udah yuk. Rame banget. Atau lama di depan? Boleh. Boleh? Yap. Masa kecilnya, adik-adik, Pak. Ini? Sembilan. Oke, sebentar, sebentar. Oke. Oke, kita mulai. Oke, kita mau naik Delman. Kita mulai naik Delman. Oke, siap. Ayo, sini bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. 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 Ini ada berapa yang punya Delman atau berapa? Ini.. Jumlahnya ada dari 525. Sekarang? Iya. Masih. 525 dong. Oh.. Jadi.. Jadi banyak. Entah itu ya. Bapak udah keluar enggak. Ada yang cuma buat pelangganan aja. Enggak punya-punya itu. Oh.. Ya kalau mau jalan-jalan keluarin. Enggak cari duit. Enggak. Ini kan perawatan kudanya juga mahal pak ya. Ini sama aja, sama-sama. Berapa pak? Kalau sebulan? Buat biaya itu punya kuda. Harian 50 pak. 50? Iya, kita 1. 50 apa? 55. Sebulan? Sehari. Oh sehari. Oke, seru banget guys. Kita menyusuri jalan Malioboro ini. Yang tentunya rame banget. Aku langsung berasa kayak jaman-jaman SMA gitu loh guys. Celle. Ngomongnya harus gitu. Karena ini kayak semuanya tuh, yang disini tuh sumuran aku semua. Saya ada. Sumuran aku semua. Sumuran ibunya maksudnya. Bapak mau jalan. Bapak mau jalan? Ya udah. Ya berarti Utik Cukup pulang. Kita diskusi dulu. Biasa. Mau jalan saya nemeni. Ya udah tuh. Senior mau pulang. 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 Itu mobilnya ada takutnya kebun macet. Iya, iya, iya. Dia anterin dulu. Cari Lato-Lato. Iya mau cari Lato-Lato ini. Kita mau cari Lato-Lato. Itu Lato-Lato. Itu Lato-Lato. Mana? Lato-Lato banyak. Kita kan mau ke tempat yang tadi yang banyak Lato-Lato. Lato. Lato-Lato. Lato-Lato. ya kita coba lagi ya oh oh okay okay Oh gini tuh ya terus dinaikin ayo naik go ayo 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 naik 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 coba coba Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.